Jadi Rasulullah itu akhlaknya sempurna. Itu semuanya akan kita lihat bagaimana Rasulullah ketika membasuh atau mengusap kepala. Berapa kali mengusap kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mugres semua, Ayah, Bunda, Siswa-siswi SD Mugres dan Pemirsa sekalian. Sekarang ini kita berada di studio SD Mugres. Ayah, Bunda dan Siswa-siswi sekalian, kami punya program baru. Yaitu program Siniar Shamsia, Siar Islam dan seputar kemuhammadiaan. Artinya kita akan belajar tentang keislaman dan kemuhammadiaan. Program Samsia Perdana kali ini kita akan bersama dengan narasumber Ustadz kita. Yaitu Ustadz Sa'roni. Biasa kita panggil Pak Rony. Mari kita sampai yuk. Assalamualaikum Pak Rony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rony atas kehadirannya pada acara kali ini. Pemirsa perlu, pemirsa ketahui siapa Pak Rony ini. Pak Rony ini adalah guru senior SD Mugres. Juga sebagai pimpinan daerah Muhammadiyah, Kabupaten Gersik. Majelis tablik membidangi pembelajaran Al-Quran, BTC, Badan Tajedit Center. Sebagai trainer dan tim pelatih. Juga sebagai Dewan Masjid Indonesia, Kecamatan Gersik. Sebagai ketua. Juga sebagai Majelis Ulama Indonesia, Kecamatan Gersik. Sebagai bendahara. Sobat Mugres, program Samsia ini nanti Pak Rony akan menyampaikan tentang Toharo. Istinjak dan Wudhu. Sebelum menyampaikan Pak Rony, ini ada beberapa pertanyaan yang nantinya bisa untuk menambah pada penjelasan Pak Rony. Insya Allah. Pertanyaannya seperti ini Pak Rony. Pertama dari Ibu Inderniati, kelas 5 Rosidi. Tata cara yang baik dan benar dalam berwudhu itu seperti bagaimana? Kemudian ada pertanyaan juga yang sama pertanyaannya. Dari umum ya, hamba Allah. Pertanyaannya begini Pak. Tidak ingin bertanya, tapi ingin melihat secara jelas dan rinci. Tata cara berwudhu yang benar. Karena jika berwudhu kita salah, bagaimana dengan sholat kita? Dua pertanyaan itu Pak Rony yang mungkin nanti bisa ditambahkan sebagai penjelasan Pak Rony. Monggo Pak Rony kami persilahkan. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukuril ala hawla wa la kuwata illa bila ma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala nabiyin na muhammadin wa ala ahli wa sabi ajma'in. Namun bersa, mistami, mistami'in, mistami'at. Anak-anakku sekalian yang saya cintai. Mari kita majatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala anugerah yang telah diberikan kepada kita semuanya. Hingga siang setengah sore ini kita bisa saling bertemu walaupun lewat media sosial. Semoga pertemuan ini mendapatkan rindu dari Allah SWT. Ini saya kebetulan ikut serta di dalam kegiatan sore ini. diberikan tugas untuk berbincang-bincang tentang seputar Tuharun. Di antaranya adalah istinjak wudhu dan sholat nantinya. Pemeriksa yang dirahmati Allah. Yang pertama, saya akan mengampaikan tentang dasar hukum terkait dengan Tuharun. Surat ini termaktub di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6. A'udzubillahimna syaitanur jim Ya ayuhaladzina amanu idha kumtum ila sholati faksilu wujuhakum. Wa'idhiakum ila marafiki wamsahu biruusikum. Wa'arjulakum filka'baini. Wa'idhiakum filka'baini. Wa'idiyakum minhu ma'yuridullahu liya ju'ala Bentar, ini Nah, disitu ditekaskan Falam yajidu ma'an fayata pamusak idan Kemudian Tayyiban famsaku biwujuhikum wa'idiyakum minhu Ma'yuridullahu liya ju'ala alaikum min khorojin Min khorojin walaki yuridu liyatuhirokum Wa'liyutim mani'matahu alaikum la'alakum tashkurun Yang artinya Wa'i orang lain yang beriman Kumtum la' sholati jika kalian tidak melaksanakan sholat Ini kalau di preteli perayat seperti itu Irakum tum ilah sholati jika kalian tidak melakukan sholat Famsahu biwujuhikum Ya, mengusap Wajah Wa'idiyakum ilal ma'waw Wa'u, apa itu Famsahu biwujuh Hakum Wa'idiyakum ilal marafiki Ada yang hilang ini Ada yang hilang Sebentar, sebentar Ya'yualadina amam idakum tum ilah sholati famsilu wujuhakum Wa'idiyakum Wa'idiyakum ilal marafiki Kedua tangan Ilal marafiki itu menuju ke mata Tangan ini Mata siku Ila dari jari sini Nah ini kita praktekkan Ini ayat ini belum jelas Artinya Ayat ini masih global Rinciannya Kita disuruh melihat Rasulullah ketika sholat Ya Dengan tentu saja ini Mengantarkan Melakukan sesuatu Yang menjadi persyaratan Kita sholat nantinya Jadi Ayat ini Yang mendasari tentang Terkait dengan Terkait dengan Ibadah Toharo Yang kalau dijelaskan secara Bahasa Indonesia Waiyuraim beriman Apabila kamu Tidak melaksanakan sholat Maka yang pertama Bahasulamu kamu Dan tanganmu Sampai dengan siku Sampai Menuju Ila itu menuju Satu Dua Sapulah kepalamu Sapu saja Jadi nanti Kita melihat Pesan Rasulullah Mengantarkan Solu Kama Ru'ay Tumuni Usoli Jadi Solu Sholatlah kamu Ru'a Kama Kama itu seperti Seperti hanya Kama Ru'ay Tumuni Seperti Halnya Kamu melihat Aku Solat Dan bukan Usoli Maaf ini hanya Sekedar Menjelaskan Teknya Kemudian Basuh Kakimu Sampai dengan Kedua mata kaki Sampai Kedua mata kaki Batasan Batasan itu Adalah Juknis Atau Bestek Ibadah Agar Supaya Bisa Diterima Di sisi Allah Sampai Selanjutnya Jika kamu Junuk Maka Mandilah Mandi Nanti Ada hadisnya Sendiri Dan Jika kamu Sakit Atau Dalam Perjalanan Atau Kembali Dari Tempat Buang air Kecil Atau Air Besar Ke Kamar Atau Kamar Kamar Mandi Atau Kakus Atau Menyentuh Perempuan Menyentuh Perempuan Ini Nanti Akan Menjadi Persoalan Sendiri Lalu Kamu Tidak Memperoleh Air Maka Fatayammamu Sampaikan Tadi Maka Bertayammum Kamu Dengan Tanah Yang Baik Yang Bersih Sapulamu Kamu Yang Empat Sapulamu Sapulamu Kamu Dan Tangan Mu Dengan Tanah Itu Allah Tidak Menyulitkan Kamu Tetapi Allah Tidak Membersihkan Kamu Dan Menyempurnakan Nikmat Bagi Kamu Supaya Kamu Bersyukur Baiklah Pemirsa Yang Drahmati Allah Nanti Bisa Dilihat Kembali Dalam Tafsir Al-Quran Di Teknya Kitab Al-Islam Juga Ada Al-Ma'idah Ayat 6 Namun Disana Belum Jelantra Belum Sejelas Jelasnya Tetapi Pesan Rasul Sallallahu Sallam Seperti Yang Sampaikan Kalau Rasul Sallallahu Sallam Sallu Kamaru Itum Muni Salli Ini Rwait Bukhari Ya Jadi Itu semuanya Akan kita Lihat Bagaimana Rasul Ketika Ketika Membasu Atau Mengusap Kepala Berapa Kali Mengusap Kepala Nah Kemudian Saya Akan Sampaikan Lebih Dulu Sebelum Masuk Kepada Kei Riturika 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 Upudia Tentang Toharo Khususnya Tentang Wudhu Dan Tayamum Juga Masalah Istinjak Nah Sekarang Masalah Toharo Apa Toharo Toharo Tohur Bersi Suci Anak Anak Perlu Perlu Tahu Jadi Toharo Itu Bersuci Diri Ya Dari Hadas Apakah Hadas Kecil Atau Hadas Besar Ya Itu Kalau Membersihkan Diri Dari Hadas Itu Artinya Membersihkan Sesuatu Yang kotor Tapi Non Fisik Non Fisik Ya Apanya Yang kotor Fitrohnya Sedangkan Membersihkan Najis Itu Toharo Dalam Bentuk Fisik Ada Misalnya Tayi Kotoran Atau Kotoran Binatang Atau Kotoran Manusia Kencing Dan seterusnya Itu fisik Sedangkan Yang non Fisik Itu Adalah Termasuk Dengan Hadas Menstruasi Kemudian Junuk Apa itu Namanya Menstruasi Nifas Itu Namanya Membersihkan Diri Ya Dari Kotor Yang Non Fisik Fitrohnya Sehingga Kalau Kalau Tidak Dibersihkan Maka Sebagai Orang Yang Muslim Dilarang Oleh Allah Untuk Menjalankan Sholat Ini Sangat Bagus Sekalian Anak Kita Sudah Sadar Sebagai Orang Muslim Muslimat Mu'min Mu'minat Ini Awal Awal Yang Kita Perhatikan Jika Kita Tidak Melaksanakan Sholat Jadi Sekarang Ini Misalnya Asar Periksa Dirimu Sedang Apa Sedang Bermasalah Apa Sedang Beratis Kecil Beratis Besar Apa Haru Kita Bertindak Karena Itu Harus Suci Kenapa Harus Suci Persoalannya Kita Menghadap Yang Maha Suci Kita Ini Dulunya Dari Benda Yang Suci Fitro Kita Suci Suci Ketemu Suci Itu Menjadi Khusuk Diharapkan Nanti Itu Sholat Yang Khusuk Itu Khusuk Itu Konsentrasi Dengan Hal Yang Diperintahkan Dan Hal Yang Dijauhin Yang Yang Pertama Jadi Itulah Kedua Persoalan Adas Ini Wajib Kita Sucikan Apakah Kita Hendak Melakukan Apakah Kita Beradas Besar Atau Hades Kecil Sebab Kalau Tidak Maka Tidak Sempurnalah Sholat Kita Ya Kemudian Istinja 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 Itu Sama Membersihkan Kotoran Fisik Kotoran Fisik Yang Keluar Dari Dua Lubang Depan Dan Belakang Kalau Dari Belakang Itu Dubur Bahasanya Kalau Yang Depan Itu Kubul Namanya Istilahnya Depan Dan Belakang Sudah Paham Dengan Air Atau Dengan Batu Yang Suci Nah Jangan Sampai Beristinja Dengan Tulang Atau Benda-benda Yang Yang Najis Ya Bagaimana Dengan Dunia Modern Seperti Ini Disini Ada Penjelasan Al Istinja Ya Disini Ada Penjelasan Wa Istinja Bilmai Dan Beristinja Membersihkan Kotoran Ya Sekali Lagi Istinja Membersihkan Kotoran Dengan Air Dan Beristinja Kalian Dengan Air Au Atau Bisalah Satin Dengan Tiga Kali Asjarin Yaitu Tiga Batu Batu Disini Tidak Boleh Batu Sembarangan Dalam Kaifia Memahaman Beke Itu Batu Itu Yang Bisa Menyerap Yang Bisa Menyerap Air Dan Kotoran Bukan Marmer Marmer Tidak Bisa Jadi Seperti Itu Ada Batu Yang Terapung Itu Juga Bisa Nyerap Kemudian Au Au Naukwiha Wairi Admi Au Rojiin Atau Lainya Yang Bukan Tulang Bukan Kotoran Ada Benda Itu Bisa Menyerap Bisa Menyerap Tapi Kotoran Mohon Maaf Mohon Maaf Ada Kotoran Kotoran Unta Atau Apa Binatang Seperti Gajah Itu Juga Kalau Kering Bisa Kaku Menyerap Tapi Itu kan Kotoran Tidak Boleh Seperti Itu Batunya Juga Yang Bisa Nah Sekarang Untuk Dunia Sekarang Bagaimana Sudah Modern Air Kadang-kadang Tidak Mengucur Deras Kita Ini Sudah Dunia Dunia Pempergian Keluar Negeri Seperti Di pesawat Terbang Itu Sangat Netes Netes Saja Nah Itu Kan Harus Kita Harus Pandai Tentang Beristinjak Seperti Ini Dan Disitu Disediakan Tisu Tisu Itu kan Benda Yang Bisa Sangat Menyerap Sekali Dengan Oleh Karena Itu Kita Harus Pandai Menggunakan Alat Dan Harus Tahu Ilmunya Bagaimana Kita Ketika Kita Tayamum Ketika Kita Istinjak Dan Seterusnya Itulah Bagaimana Cara Bagaimana Beristinjak Beristinjak Tadi Disampaikan Dalam Al-Waida Ayat 6 Itu Masih Kurang Jelas Bukan Bukan Menyadakan Bukan Tapi Itu Sandaran Awalnya Itu Al-Quran Kemudian Ritorikanya Gerakannya Itu Ikut Rasulullah Sallallahu Sallam Jadi Dengan Hadis Itulah Yang Dinamakan Hadis Hadis Itu Adalah Perkataan Pergerakan Atau Perbuatan Ya Apa Yang Dilakukan Rasulullah Itu Hadis Namanya Sedangkan Firman Awal Yaitu Yang Termaktub Dalam Al-Quran Jadi Kita Sebagai Orang Islam Yang Sejati Orang Islam Yang Sejati Itu Harus Hanya Perpegang Kepada Dua Sandaran Al-Quran Dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Sallallahu Nah Ini Kemudian Bagaimana Rasulullah Sallallahu 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 Wudhu Wudhu Umar Anna Usman Ya Da'al Biwudhu'i Fagho Sallallahu Faihi Salasatamaret Ya Salasatamaret Itu Tiga Kali Sulmah Jadi Sekali Lagi Bagaimana Wudhu yang baik Wudhu yang benar Pemirsa yang dirahmati Allah Segala sesuatu Kalau kepingin Membanding Itu harus ada alat ukurnya Panjang mana bumi min Ini laptop sama meja ini Maka Alat ukurnya adalah penggaris Atau sentimeter Ya Kalau bagus mana Ini dan itu adalah pembandingnya Tapi kalau ubudiya Masalah filiu Nilai Kebajikan mana yang baik apa tidak Itu tolak ukurnya Adalah figur kita Rasulullah SAW Yang sudah diutus Untuk menjelentraikan Menjelaskan sejelas-jelasnya Lewat hadis yang sohih tentunya Oleh karena itu Disini Hadis Kumpulan hadis sohih Pada hadis yang ke-31 Ini dikabarkan Wa'an umruna An' Uthman Da'a Biwadu'i Fahusala Kaffahi Salatat Suma Suma Tamat 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 Madho Washtansyako Washtansyaro Washtansyako Washtansyaro Suma Suma Washtansyako Wajhahu Salatat Marot Suma Washtansyako Iyadahu Al-Yumna Ilal Mir Fakli Kalau tadi Sampai dengan Mata Haki Salatat Marot Suma Yisro Misra Zalika Suma Masahabiro Si Biro Si Biro Sihi Mengusap Kepalanya Suma Washtansyako Rijilai Rijilai Sikil Kaki Rijilahu Yumna Ilal Kak Bain Nanti saya jelaskan Ini saya masih baca Hadisnya Salatat Marot Suma Yisro Misra Zalika Suma Kola Ra'ita Rasulullah Sallallahu Sallam Tawad Dok Nahu Wuduni Nah Ini Dari Humrah Bawa Usman Ya Meminta air Dan wudu Ya Ia Membasu Beliau Membasu Kelapak tangannya Tiga kali Ya Yang pertama Seperti wudu kita Kok Gampang Ya Jadi basu Tiga kali Satu Dua Tiga Jangan pindah dulu Jangan begini ya Anak-anak ya Ini belum selesai Faihda Farog Tafansop Waihlar Bika Farog Selesaikan dulu Persoalan Tiga kali Ya Baru tiga kali Kemudian yang kedua Tadi sebutkan Berkumur Ya Berkumur Dan menghisap air Dengan hidung Tiga kali Mengembuskannya Keluar Keluar Kemudian Setelah dihirup Dibuang Iya Ke kiri Dua Tiga Nah Mena'at Tadi kan Tadi kan Sarasata Merut Untuk yang Hidung Kumuran yang ketiga ini Sambil dihirup Ya Selesai Jadi menghirupnya Sekali Kemudian Membasuk Wajahnya Tiga kali Nah ini Kalau Membasuk wajah Namanya wajah itu Mulai dari Perbatasan Rambut Rambut Pertumbuhan Rambut Sampai sini Ya Dari sini Soto Ya Ini selah-selahnya Ini Digosok-gosok Anak-anak Namanya Membasuk Beda dengan Menyiram Kalau menyiram Biasanya digerocok Gini saja Tapi kalau Membasuk itu Ya Dukosok-gosok Tiga kali Kemudian Setelah itu Membasuk Tangan kanannya Tiga kali Hingga siku Ini Hadisnya cocok Ilalmaroviki Dari Ujung jari Ke Mata Siku Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Itulah Kalau kita Mengaplikasikan Teks Baik Al-Quran Maaf Hadis Seperti itu Tiga kali Kanan dulu Kemudian kiri Kemudian Selanjutnya adalah Mengusap Kepala Ya Lalu Membasuk Kaki Kanan Hingga Mata Kaki Tiga kali Disini Hadisnya Diurei Pada Riwayat Lain Yang satu Hadis ini Mengusap Kepalanya Gitu Tok Berapa Kalinya Diurei Di hadis Yang lain Lalu Rasulullah Membasuk Kaki Kanannya Hingga Kedua Mata Kaki Hingga Mata Kakinya Disini Jadi Disini Dari Ujung Ujung Jari Ke Mata Kaki Hanya Tiga Kali Dan Hanya Batas Mata Kaki Tangan Pun Juga Sampai Dengan Mata Siku Siapa Yang Sampai Berlebihan Aku Tidak Suka Itu Namanya Menambah Ketentuan Allah Dan Rasulullah Sallallahu Jadi Seperti itu Nah Tadi Sampaikan Begitu Juga Membasuk Kaki Kirinya Seperti Membasuk Kaki Kanannya Sampai Dengan Mata Kaki Tiga Kali Kemudian Disitu Ditegaskan Saya Melihat Rasulullah Sallallahu Sallam Berwuduh Seperti Wuduhku Usman Berkat Seperti Wuduhku Karena Pak Beliau Usman Sudah Dididik Sejak Awal Berarti Merasa Bahwa Apa yang Dilakukan Sahabat Tadi Mencontoh Mengkeblat Dari Rasulullah Kita Ini Anak Sebagai Orang Muslim Yang Sejati Yang Pengen Jadi Sempurna Ya Kita Mengekor Menghadap Itibak Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Bukan yang lain Kemudian Berapa Kali Mengusap Kepala Ini Dikupas Dalam Hadis Yang Ke 32 Wa'an Ali Radiyahu Anhu Dari Ali Radiyahu An Fi Sifati Wuduhin Nabi Dalam Sifatnya Wuduh Nabi Sallallahu Wale Wasalam Kola Wa Masah Habiro Sihi Wahidatan Wahidatan Jadi Rasulullah Mengusap Kepalanya Wahidatan Cuma Sekali Usap Bagaimana Akhrojahu Abu Dawud Dikeluarkan Dari Abu Dawud Wa Akhrojahu Dan Dikeluarkannya Uli At-Tirmili Wa Nasai Ba'is Bi'is Nadin Isnat Isnatnya Assohihi Sohe Balkola At-Tirmidu Tetapi Berkatalah At-Tirmidu Inna Hu Assoh Husayin Fil Babi Bab Sesungguhnya Ini Bab Yang Paling Sohe Dalam Satu Bab Terkait Dengan Toharum Rasulullah Kalau Mengusap Kepala Biroksihi Wahid Dan Diambil air Kemudian Airnya Dilepaskan Tinggal Sisanya Sisanya Kemudian Caranya Ini Ini nanti Diganti Apa Jemari Jempol Jemari Jempol Ya Gini Kemudian Diusap Diusap Sampai Kebelakang Sampai Kebelakang Begini Nah Kemudian Kembali Lagi Kembali Lagi Nah Coba Perhatikan Nanti Ditukar Jarinya Ditukar Ya Jarinya Ditukar Nah Ditukar Ditukar Ya Ditukar Begini Terus Ini Dari Daun Telinga Ditempelkan Ujung Kemudian Diusap Kedepan Jadi Seperti Itu Jadi Mengusap Satu Kepala Sekaligus Menyapu Daun Telinga Hanya Sekali Dan Ini Rasulullah Sallallahu Yang Berakhlak Mulia Jadi Rasulullah Itu Akhlaknya Sempurna Dan Kita Disuruh Mencontoh Rasulullah Sebagai Suri Taulah Dan Begitu Bumi Mimin Kemudian Ini Cara Mengusap Kepala Dari Hadis Yang Lain Juga Mengusap Kepalanya Dengan Kedua Tangannya Dari Muka Ke Belakang Ya Bu Dari Belakang Kedepan Seperti yang Saya Sampaikan Ini Hadisnya Mutafakun Alei Mutafakun Alei Sudah Disokhekan Oleh Seluruh Alih Hadis Tidak Ada Yang Menentang Dan Ini Tinggal Kita Itu Mau Hitiba Mau Taat Apa Mau Diingkari Bum Mirza Yang Dirahmati Allah Hal Masalah Tuh Haruh Ini Sangat Penting Kalau Kita Tidak Tauhur Tidak Suci Jadi Masalah Apalagi Masalah Sholat Ini Adalah Masalah Yang Pertama Kali Ditanya Dalam Kubur Ya Jadi Mari Mari Kita Bersama Sama Merenungkan Siapa Diri Kita Ini Diciptakan Untuk Apa Bumi Mimin Kita Disuruh Mencontoh Siapa Jangan Seperti Orang Orang Yang Anti Anti Islam Orang Yang Gak Gak Suka Dengan Islam Kita Disuruh Rasul Sudah Tidak Ada Gak Layak Gak Pantes Nah Itu Kan Orang Orang Yang Tidak Suka Atau Kurang Beriman Mari Kita Tetap Semangat Menyuburkan Iman Kita Semangat Dalam Menjalankan Syariat Allah Mempertahankan Sampai Kita Menutup Mata Baiklah Itulah Ibu Mimin Dan Pemirsa Yang Dilemati Allah Jadi Terkait Dengan Pertanyaan Bagaimana Yang Terbaik Yang Terbaik Itu Tolak Ukurnya Rasulullah Tidak Ada Lagi Saya Pak Rony Bumimin Siapa Saja Itu Hanya Pengguna Pengikut Nah Sebisa Mungkin Kita Ikuti Jejak Beliau Rasulullah Supaya Kita Nanti Menggapai Kebahagiaan Di Dunia Dan Akhirat Bagaimana Bisa Kusuk Bumimin Kalau Tohar Rony Tidak Haruan Jadi Tahapan Tahapan Dan Gerakan Rasulullah Itu Menambah Bobot Nilai Kebajikan Daripada Sembarangan Ada Pertanyaan Lagi Dari Tadi Terkait Dengan Baik Apa Tidak Yang Maling Terbaik Dan Saya Pengen Tahu Rasulullah Seperti Apa Seperti Itu Dalam Hadis Tadi Disampaikan Dari Usap Kedepan Kebelakang Kembali Kedepan Lagi Pemirsa Yang Dirahmati Allah Namanya Rasul Itu Kepala Mohon Maaf Ada yang Pertanyaan Tentang Bagaimana Mengusap Jidak Ini Jidak Bukan Kepala Kalau Disiram Disini Ini Ubun Ubun Bukan Kepala Namanya Kepala Tanyakan Orang Albiologi Itu Mulai Dari Pertumbuhan Rambut Depan Sampai Tengkuk Ini Namanya Kepala Kalau Ini Playbase Kalau Ini Jambang Seperti Itu Jadi Dimengerti Sendiri Nah Bagaimana Untuk Mama Mama Atau Anak Anak Yang Yang Rambutnya Panjang Nah Ini Dalam Hadis Lagi Nanti Masih Panjang Kalau Masa Atau Harok Diungkap Semuanya Bagi Yang Sudah Dipintal Diikat Oleh Karet Sudah Gak Usah Diure Lagi Kesempatan Ketika Dipintal Itulah Membasu Membasu Itu tambah Gampang Gak Usah Diure Jadi Mengusap Mengusapnya Itu tambah Enak Gampang Itulah Yang Bisa Sampaikan Kalau Ada Pertanyaan Lagi Atau Mungkin Ada Pertanyaan Silahkan Terima kasih Pak Rony Atas Penjelasannya Yang Demikian Panjang Lebar Dengan Al-Quran Dan Sunnah Pak Rony Ini Ada Pertanyaan Pertanyaan Lagi Yang Lain Juga Tapi Sekitar Toharo Sekitar Wudu Dan Dari Terima kasih.